Hai hai hai, sobat-sobat temuan Nih aku buatin tutorial makeup lengkap lagi ya Step pertama, seperti biasa, ngelem alis terlebih dahulu Nah, kalau sudah ngelem alis, tinggal aplikasiin pelembab ke seluruh bagian wajahnya Pake LT Pro, aku habis Biar gak luntur bagian hidungnya, tadi aku aplikasiin bedak tabur dulu Nah, kemudian aku mau bikin alisnya Ini alisnya di blok aja, pake LT Pro dual lastingnya, warna dark brown Jangan lupa biar gak gumpal, ditetesin mix fix dari La Tulip Kemudian untuk alis bagian depannya, ini pake La Tulip aja Yang powder gitu, biar gak ngeblok dan lebih natural hasilnya Untuk concealer ini, aku selalu pake LT Pro Smooth Corrector Yang warna natural atau yellow orange Nah, ini diaplikasikan pelan-pelan aja sampe rapi Kemudian masuk ke foundation Ini aku pake yang warna yellow orange juga Kemudian aku bakar 15 detik Nah, lanjut diaplikasikan ke seluruh bagian wajahnya Jangan lupa ditunggu dingin Kemudian untuk contour hidungnya, ini aku pake Contour Palette dari LT Pro Ditotol-totol aja ke seluruh bagian contour hidungnya Dan di highlight untuk bagian bawah matanya Setelah itu tinggal diaplikasikan bedak tabur dari LT Pro Natural Beige Dan juga diaplikasikan bedak padat Nomor 01 Sherry Dark Kemudian untuk contour dan juga bronzer ini Nomor 03 Sherry Dark Serta bagian hidungnya juga ya Jangan lupa dikasih shading Kemudian untuk bagian blushnya, ini aku pake Palette dari LT Pro juga Aku ambil yang warna peach-nya Kemudian aku baking Menggunakan bedak tabur yang tadi Nah, seperti ini gampang banget kan Kemudian aku pake eyeshadow Dari Revlin yang peachy starlight Kemudian aku cut crease seperti itu Dan aku isi glitter tengahnya Kemudian bulu mata ini Aku pake dari koleksi bulu mata kudut ID Satu layar ajeng 3 dimensi ya guys Lanjut aku tightline bagian dalamnya Pake pensil liner dari LT Pro Dan elir respidor dari LT Pro Kemudian dikasih warna bagian bawah matanya Dan tempel bulu mata palsunya Selanjutnya untuk bikin serat alisnya Ini aku pake pensil alis tarik benang Nah, kalau sudah tinggal disemprot Menggunakan face mix LT Pro Dan dikasih highlighter dari LT Pro nomor 02 Yang super cetar banget Terima kasih telah menonton